Masyarakat global terus menghadapi ancaman penyakit infeksi baru ataupun lama yang berulang. Pengembangan penelitian dan teknologi di bidang kesehatan saat ini masih dirasa belum cukup untuk menjawab tantangan tersebut. Menurut data WHO, sebanyak 30 persen penduduk di dunia kekurangan akses terhadap obat-obatan yang bersifat life-saving atau penyelamat jiwa. Vaksin menjadi salah satu upaya dalam melindungi manusia dari ancaman penyakit yang obatnya masih terus dikembangkan. Sebagai negara yang masih berkembang dengan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu pasar vaksin terbesar di dunia. Lalu, sudah sejauh mana kesiapan Indonesia dalam membangun kemandirian vaksin dan juga keterlibatan negara kita di kawasan dalam menemukan solusi pencegahan dan menurunkan resiko terjadinya pandemi global. Insight kali ini akan membahasnya bersama saya, Desi Anwar. Vaksin jadi salah satu metode ampuh untuk mencegah penyebaran dan pengobatan suatu penyakit. Badan Kesehatan Dunia, WHO, mengatakan vaksin yang sudah digunakan selama lebih dari setengah abad ini telah melindungi miliaran orang di dunia. Sebagai negara yang masih berkembang dengan jumlah penduduk yang mencapai 260 juta jiwa, Indonesia menjadi salah satu pasar vaksin terbesar di dunia. Tidak hanya sebagai pasar vaksin, Indonesia juga berperan sebagai negara pemasok kebutuhan vaksin dunia. PT Bio Farma, selaku badan usaha milik negara yang fokus di bidang life science, telah mengekspor produknya ke lebih dari 140 negara, dan 49 negara di antaranya merupakan negara yang tergabung dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI. Menurut data Bio Farma, nilai ekspor vaksin dari perseroan tersebut terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Tercatat pada tahun 2015, ekspor vaksin menyentuh angka 11 juta dolar AS, kemudian meningkat menjadi 22 juta dolar AS pada 2016 dan 31 juta dolar AS pada 2017. Sinergi dalam membangun ketahanan vaksin nasional juga dilakukan pemerintah dengan menyelenggarakan forum riset life science nasional secara rutin. Forum melibatkan para peneliti, pelaku industri, dan juga pemerintah sebagai regulator. Kami coba untuk mempercepat kolaborasi riset untuk produk-produk bioteknologi lain, seperti blood product, biosimilar, dan kit diagnostik. Jadi pertemuan ini pertemuan rutin untuk mempertemukan para perisep dari perguruan tinggi dan lembaga riset, dipertemukan dengan para regulator dalam hal ini KEMKES, kemudian Kementerian Distek Dikti, dan tentunya badan POM, dan dipertemukan juga dengan pihak industri, rata biofarma. Jadi kami harapkan dari hasil kolaborasi riset ini dapat dilanjutkan ke industri untuk bisa diproduksi secara massal untuk kebutuhan masyarakat Indonesia. Dengan sinergi yang dibangun ini, diharapkan Indonesia mampu berperan lebih dalam mendorong riset serta pengembangan obat-obatan, baik di dalam maupun di luar negeri. Indonesia yang tergabung dalam negara organisasi kerjasama Islam atau OKI ditunjuk sebagai negara pusat riset vaksin negara anggota OKI. Diwakili oleh PT Biofarma Indonesia, dinilai memiliki peran pentingnya dalam mendorong kerjasama strategis di bidang life sciences untuk kepentingan masyarakat di negara anggota OKI. Nah untuk membahasnya, saya sudah bersama di studio dengan Bapak Rahman Rustan, Vice President Organization of Islamic Cooperation Vaccine Manufacturer Group, yang juga merupakan Direktur Operasional PT Biofarma dan Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pak Acep Semantri, Pak Acep, Pak Rahman, apa kabar? Baik. Sehat? Sehat. Tapi kalau tidak sehat juga ada obatnya, mudah-mudahan. Ya ini sebenarnya kalau kita bicara mengenai kesehatannya di Indonesia ini dengan populasi yang 260 juta dan apalagi bermacam-macam penyakitnya dan tentu saja masalah distribusi obat-obatan itu sangat penting apalagi misalnya vaksin ya. Nah setahu saya Indonesia di bawah Biofarma lumayan ya sudah diberi kepercayaan untuk bukan saja memproduksi vaksin untuk Indonesia tapi juga mengekspornya ke luar negeri. Nah kalau kita bicara vaksin ini juga saya lihat ini di Indonesia masih sering ada pro dan kontra khususnya mengenai apakah ini aman atau tidak, halal atau tidak, dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali yang mungkin juga dari segi sosialisasi edukasi diberikan kepada masyarakat. Jadi program ini juga salah satunya adalah untuk memberikan edukasi dan kalau kita merasa bahwa wah Indonesia kita kurang ini kurang itu tapi ternyata dari segi kesehatan sebenarnya kita sudah cukup canggih. Nah Pak Rahman ini juga sekarang Vice President OIC Vaccine Manufacturing Group. Nah ini merupakan suatu, saya rasa institusi masih perlu dijelaskan. Kenapa, apa, dan ini memang suatu organisasi kerjasama Islam. Nah ini kan Indonesia sebagai negara Islam terbesar juga mungkin ada kaitannya. Bisa diceritakan sedikit. Latar belakang tujuannya, tugas, tanggung jawabnya, dan siapa-siapa saja anggotanya. Baik. OIC, VMG lebih tepatnya, Organization of Islamic Operation Vaccine Manufacturing Group itu kami dirikan berdasarkan kebutuhan vaksin negara-negara Islam. Nah jadi selama ini 57 negara anggota OIC memenuhi kebutuhan vaksin dan medisin di negara masing-masing itu bilateral dan belum terkoordinir dengan baik. Belum terkoordinir. Nah ini vaksin manufacture group ini persisnya dirikan tahun berapa Pak Rahman? Jadi kami coba mengidentifikasi potensial researcher, potensial manufacturer yang ada di negara-negara Islam. Ternyata ada tujuh negara anggota OIC yang sudah memiliki pabrik vaksin. Nah ada Arab Saudi, ada Indonesia, kemudian ada Mesir, ada Iran, Senegal, Maroko, dan Tunisia. Jadi kami mengundang teman-teman dari industri vaksin negara OIC ini berkumpul bersama di Bandung. Nah di Bandung ini tahun 2013. Oh 2013, jadi sudah 6 tahun ya disini katakan. Kami berkumpul di tahun 2013 dan sepakat untuk membentuk grup. Dan kemudian di launching di pertemuan pertama di Jeddah. Karena harus berkoordinasi juga dengan OIC yang berpusat di Jeddah. Nah saat itu sudah sepakat bahwa sebagai presiden itu dari pabrik yang ada di Arab Saudi, partner kami. Karena supaya dekat dengan headquarter di Jeddah. Ya sedistribusinya lebih gampang juga. Tapi vice presidentnya dari Indonesia. Nah ini kenapa-kenapanya dan merupakan suatu kehormatan tentu saja. Karena ternyata begini, dari tujuh negara yang sudah memiliki pabrik vaksin, yang vaksinnya sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia untuk program imunisasi dasarnya hanya Indonesia. Hanya Indonesia? Hanya Indonesia. Di antara semua negara yang bergabung dalam OIC? Betul. Jadi tujuh negara itu semuanya produksi vaksin. Yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia untuk program imunisasi dasarnya adalah Indonesia. Itu hanya Indonesia karena dianggap berhasil. Betul. Ada Senegal memproduksi hanya satu vaksin, itu pun untuk kebutuhan Afrika Barat dan Afrika Tengah. Ya biasanya seperti Yellow Fever dan lain sebagainya. Kalau khusus untuk Indonesia ini apa-apa saja vaksin yang dianggap Indonesia sudah berhasil? Jadi ada 14 produk vaksin produksi Indonesia yang sudah diakui oleh Badan Kesehatan Dunia. Sudah memenuhi standar internasional. Dan ini sudah didistribusikan ke lebih dari 140 negara. 140 negara. Jadi Indonesia kita mengekspornya ke 140 negara. Ada 14 macam vaksin dan tentu saja ini vaksin yang saat ini kita gunakan semua kan di Indonesia. Yang memproduksi biofarma atau juga perusahaan-perusahaan farma yang lain? Biofarma di Bandung. Jadi sebagai BUMN, Badan Usaha Milik Negara, prioritas kami adalah memenuhi kebutuhan vaksin untuk program imunisasi nasional di Indonesia. Kami punya sisa kapasitas berlebih yang kemudian bisa kami kirimkan ke negara-negara lain untuk membantu program imunisasi nasional. Ya, membantu. Tapi mengekspor ya, menjual juga kan. Ini jadi bisa merupakan divisa juga kan sebenarnya buat Indonesia. Tapi di luar Oki ini, di luar Organic of Islamic Corporation ini, bagaimana selama ini kerjasama dengan luar negeri? Pak Acep, khususnya RI luar negeri. Karena biasanya sumber daya alamnya lah ada di Indonesia, kemudian mungkin mereka teknologinya ada di sana. Bagaimana? Apakah semakin ke sini, semakin baik hubungan kita dengan luar negeri? Saya kira demikian. Dari waktu ke waktu, kerjasama kita dengan luar negeri semakin meningkat. Dan khusus untuk negara-negara anggota OKI, kita berhasil membangun satu platform kerjasama di bidang kesehatan. Ini tidak terlepas dari diplomasi Indonesia sebetulnya. Karena ketika kita menjadi tuan rumah konferensi Menteri Kesehatan OKI tahun 2013, dan kemudian kita menjadi ketua kerjasama kesehatan 2013-2015, kita telah mengusulkan agar OKI memiliki suatu rencana aksi strategis kerjasama kesehatan 2014-2023. Contohnya apa saja kira-kira strategi yang dibutuhkan? Di bawah rencana aksi ini, kita memiliki enam tematik area. Salah satunya adalah untuk pengembangan obat-obatan, kemudian vaksin dan teknologi kesehatan. Nah kita memiliki keunggulan seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman tadi. Kita memanfaatkan momentum itu dengan menggunakan platform kerjasama di bidang obat-obatan, vaksin dan alat kesehatan. Maka kemudian kita manfaatkan untuk kemudian kita gunakan di dalam mendorong atau memajukan keunggulan kita itu untuk didorong untuk bisa dimanfaatkan oleh negara-negara anggota OKI. Ya mungkin bisa disebutkan lebih rinci lagi Pak Rahman, keunggulan persisnya yang kita miliki di Indonesia sehingga kita sanggup memproduksi dan juga sekarang bahkan membantu negara-negara lain untuk mendapatkan vaksin. Apa-apa saja dan sejauh ini bagaimana itu terus-menerus dilakukan perbaikan dari segi riset, teknologinya, pengembangannya dan lain sebagainya? Ya, kita memiliki kompetensi di bidang bioteknologi. Bioteknologi. Ya, di bidang bioteknologi. Ini yang menjadi dasar biopharma untuk mencari vaksin-vaksin baru. Nah pengembangan vaksin baru ini, ini membutuhkan standar-standar global. Jadi kami memang memiliki program untuk international placement memasukkan staff-staff kami di berbagai forum global itu untuk menangkap regulasi-regulasi tadi dan potensi-potensi pengembangan vaksin baru. Nah ketika kita sudah mendapatkan regulasi yang dibutuhkan, standar itu kita harus capai. Jadi dengan mencapai standar global, akhirnya kita bisa dipercaya oleh Badan Kesehatan Dunia. Ya, apalagi standar global itu sangat ini ya, sangat strik lah istilahnya, mau tidak mau kita harus penuhi. Tapi dari secara standar Indonesia secara keseluruhan, kita masih jauh ketinggalan atau sebenarnya sudah hampir mencapai standar global itu sendiri? Sebetulnya standarnya sudah hampir mencapai, bahkan sudah ada beberapa yang sama. Tetapi yang harus kita tingkatkan adalah integrasinya. Jadi ada beberapa standar terkait quality, ada beberapa standar terkait environment, ada standar terkait health and safety, nah ini semua standar itu sudah ada di kita, bahkan sudah ada juga yang setara dengan level internasional, tapi yang harus kita tingkatkan adalah integrasinya. Iya, yang penting ya integrasinya dan kolaborasi seperti dengan negara-negara Oki ini kan sangat penting dan juga dengan negara-negara asing. Kita istilah sebentar Pak Acep dan juga Pak Raman, perjalanan diskusi kita masih jauh, jadi jangan kemana-mana dulu, Insight with Daisy Anwar akan segera kembali setelah yang berikut ini. Iya, bersama Insight with Daisy Anwar, kita juga masih ditemani Kepala Birokerja sama luar negeri dari Kementerian Kesehatan RI, Bapak Acep Semantri dan juga Rahman Rustan ya, Vice President of the Organization of Islamic Cooperation Vaccine Manufacturer Group atau OICVMG, dan beliau juga merupakan Direktur Operasional dari PT Bio Farma, salah satu BUMN kita yang cukup sukses untuk memproduksi vaksin, ternyata Indonesia bisa dikatakan diperhitungkan lah di dunia internasional. Pak Acep ini kan kerjasama sebenarnya Indonesia selain dengan negara-negara OICVM, negara lain juga. Nah, kalau kita lihat negara-negara besar yang lain dan membutuhkan banyak vaksin dan juga mungkin ya di mana tingkat inilah penyakitnya juga lumayan banyak, seperti India misalnya, atau China dan lain sebagainya. Ini bagaimana kerjasama kita selama ini dengan luar negeri ya, khususnya untuk mengembangkan berbagai macam kolaborasi dan juga produk-produk vaksinnya. Ini selain dengan negara-negara organisasi kerjasama Islam, dengan platform kerjasama di pengembangan obat-obatan vaksin dan teknologi kesehatan, kita juga mengembangkan kerjasama bilateral dengan sejumlah negara, antara lain tadi disebutkan dengan India dan China, kita juga memiliki satu kerjasama kesehatan termasuk di dalamnya bagaimana pengembangan untuk industri farmasi dan alat kesehatan. Selain itu juga tentu dengan negara-negara lain. Dan baik kerjasamanya selama ini? Ya, selama ini kita bina dengan baik karena ini satu momentum yang baik untuk kita di dalam rangka mendorong kemandirian nasional di bidang industri farmasi dan alat kesehatan. Ya, kemandirian ini penting ya, apalagi kalau misalnya sekarang banyak sekali penyakit atau virus-virus yang memang khusus seperti misalnya flu babi, flu burung, dan macam-macam yang besar, kita ingat. Nah, ini tantangannya khusus untuk Indonesia. Apalagi kalau di luar negeri itu, perusahaan atau industri farmasiutikal itu kan big business ya. Uangnya itu begitu banyak dan kuncinya itu adalah patent. Nah, bagaimana kita di Indonesia? Mandirinya dari segi kita pegang patentnya karena kita juga dari sinilah istilahnya produknya, sumber daya alamnya kita miliki, ingredients-nya. Jadi melalui kerjasama ini kita harapkan akan ada capacity building untuk kita, kemudian juga ada technical assistance, dan tentu kita harapkan melalui kerjasama ini juga akan ada transfer of technology, sehingga kemudian kita ke depan bisa mengembangkan industri farmasi dan alat kesehatan secara mandiri. Kita harapkan kerjasama ini bisa lebih konkret dan kita terus majukan dengan berbagai negara. Tapi khususnya dengan negara-negara yang sudah berkembang, mereka welcome atau tidak? Misalnya mengenai masalah patent ini, apalagi karena kita lah istilahnya sumber-sumber penyakit tropis itu kan ada di sini, sehingga pendelitian juga sering dilakukan di sini lah, di kawasan sini. Ya, dengan diplomasi yang kita lakukan tentu kerjasama ini akan saling menguntungkan, terutama bagi kita dari sisi kepentingan nasional, kerjasama yang kita bangun harus menguntungkan bagi Indonesia, dan kita sudah membuat pagar-pagar sehingga kepentingan nasional kita betul-betul terjaga. Jadi memang sekali lagi bahwa tujuan kerjasama ini adalah untuk meningkatkan kapasitas kita ke depan. Ya, dan harus jago negosiasi. Nama Rahman ini mungkin dengan Oki agak berbeda ya nuansanya, karena ini sama-sama negara, ya ternyata negara berkembang di situ, dan negara Islam, dan sehingga ada kesamaan, tapi dalam hal di mana pharmaceutical products itu, kan ini sebuah bisnis yang mau tidak mau juga di situ banyak sekali ini ya, investasinya. Ini bagaimana kolaborasinya sehingga saling menguntungkan lah? Ya, jadi di Asosiasi Vaksin Manufacturer Group untuk negara Oki ini, kami sepakat untuk saling mengisi dan saling bantu. Jadi memandang bahwa perusahaan-perusahaan vaksin yang ada di negara Oki itu bukan sebagai kompetitor, tapi sebagai partner. Nah, di sini kita sama-sama melakukan mapping. Apa yang dibutuhkan oleh tiap regional. Oke, contohnya. Berikan contoh. Jadi seperti di Saudi Arabia, mereka sudah memiliki pabrik vaksin. Tetapi memang kapabilitasnya belum dari produksi upstream, dari hulu. Mereka bisa dari hilir. Nah, ini kami coba bantu ketersediaan bahan aktif dan bahan setengah jadinya dari Indonesia. Kami melakukan transfer teknologi juga ke negara-negara Arab Saudi. Arab Saudi ada program untuk memenuhi kebutuhan vaksin di negara-negara teluk. Jadi bukan hanya di Arab Saudi sendiri, tetapi negara-negara Gulf Countries. Ketika kita sudah melakukan transfer teknologi, maka mereka akan terus membutuhkan bahan setengah jadinya ataupun bahan aktifnya dari Indonesia. Dan ini saling menguntungkan. Saling menguntungkan ya, dan tidak berkompetisi, dan juga mungkin masalah patent dan lain sebagainya. Ini tidak ada masalah di situ. Atau bagaimana ini nanti dalam bentuk kemasannya itu seperti apa? Kami bagi ke dalam tiga termin. Termin yang paling pendek atau short term, itu kami dari Indonesia membantu negara-negara Oki dengan mengirimkan final product untuk program imunisasi nasional. Nah, ketika mereka sudah punya kapabilitas untuk proses akhir, kami bantu mereka dengan transfer teknologi dan membantu dengan penyediaan bahan aktif dan bahan setengah jadinya. Tentunya itu semuanya dari Indonesia. Dari Indonesia. Justru transfer teknologinya itu dari Indonesia ke negara-negara di Timur Tengah itu ya? Betul. Jadi kita sudah memiliki dari segi teknologinya ya? Jadi dari midterm, kita lakukan transfer teknologi, teknologinya dari Indonesia. Dan kemudian untuk longterm, banyak sekali berkembang penyakit-penyakit baru. Seperti tadi disampaikan, ada coronavirus, ada SARS, ada Merv-CoV, Zika. Nah, ini menjadi tantangan negara-negara Islam untuk bekerja sama. Indonesia dengan kompetensinya, alhamdulillah sudah ditunjuk sebagai OIC Center of Excellence. Di pertemuan Menteri Kesehatan Negara-negara Oki tahun 2017 di Jeddah. Wah, lumayan. Ini prestasi yang luar biasa ya. Bangga ya pasti, Pak. Itu hasil perjuangan diplomasi kita. Nah, tapi tantangan ya terhadap diplomasi ini. Karena sekali lagi saya katakan ini, apalagi di negara berkembang, big business ya. Dan patent itu memiliki ya hak karena disini istilahnya menyangkut investasi yang cukup besar. Apa? Daya tawar Indonesia bagaimana menegosiasi supaya kita tidak dirugikan. Karena bahan-bahan itu, contoh-contoh virus itu justru sering kita yang memiliki. Sementara itu sering mereka yang akhirnya mendapatkan keuntungan dari penjualan distribusi secara global. Saya kira kalau untuk vaksin justru agak terbalik. Karena memang kita memiliki keunggulan di situ. Sehingga dari sisi patent, sebagian memang karena dihasilkan oleh penelitian dari kita sendiri, maka patent tidak menjadi persoalan. Justru kita memiliki keunggulan di situ. Dan justru karena itu, seperti yang tadi Pak Rahman sampaikan, kita ditunjuk menjadi center of excellence untuk produksi vaksin dan biotech negara-negara anggota OKI. Nah ini saya ingin ceritakan sedikit, ini merupakan satu capaian kita. Selain capaian lainnya adalah bagaimana kita membangun komitmen negara-negara anggota OKI untuk kemandirian negara-negara anggota OKI dari sisi pemenuhan untuk kebutuhan vaksin dan obat-obatan. Nah karena OKI ini kan mewakili 24% total penduduk dunia, saya kira merupakan satu pasar buat Indonesia. Sehingga keunggulan Indonesia kemudian bisa dimanfaatkan oleh negara-negara anggota OKI. Demikian juga berarti kita bisa meningkatkan ekspor vaksin kita ke negara-negara anggota OKI. Jadi sebenarnya merupakan suatu achievement ya, keberhasilan yang bisa kita banggakan ya Pak Aceh. Tapi ke depan apa yang diinginkan ya selain kemandirian, kolaborasi dan lain sebagainya, khususnya dalam berdiplomasi dengan luar negeri ini. Karena ya terus terang, apalagi negara-negara berkembang yang lain ya, dan yang masih berkembang seperti India dan China, kan semua mereka menginginkan ya akses terhadap vaksin yang murah, obat-obatan yang murah, dengan teknologi yang dimiliki. Ini apa-apa saja cita-citanya? Kalau bagi kita di dalam melaksanakan diplomasi maupun kerjasama kan memang harus selalu ada tick and give. Kita ada keunggulan yang bisa kita bagikan, tapi juga kita bisa mengharapkan dari kerjasama itu untuk dukungan di sektor-sektor lain, terutama di bidang kesehatan kita masih membutuhkan kerjasama untuk berbagai resursi secara pembangunan universitasnya. Contohnya apa-apa saja yang masih dibutuhkan Pak Aceh. Misalnya kita bisa kerjasama di bidang investasi, investasi untuk pengembangan farmasi maupun alat kesehatan, maupun juga di pelayanan kesehatan. Jadi kita bisa saling tukar kerjasama dengan negara-negara. Kalau harapan untuk meningkatkan devisa, bisa diharapkan dengan adanya? Bisa saja, karena kan... Itu kira-kira berapa persen lah itu dari misalnya ekspor yang kita... Itu menghitungannya mungkin Pak Rahman yang tahu. Tapi kalau tadi saya gambarkan bahwa total penduduk negara-negara anggota UK ini kan 24 persen penduduk dunia. Artinya kalau kita memenuhi pasar kebutuhan negara-negara anggota UK ini sudah sangat luar biasa bagi devisa Indonesia. Ya, baik. Terima kasih banyak. Kita istirahat sebentar. Tapi sebelumnya juga Pak Aceh akan meninggalkan kita. Nanti ada narasumber yang berikutnya. Tapi Pak Rahman, tetaplah bersama kami. Inside with Desi Anwar akan segera kembali setelah yang berikut ini dengan tambahan narasumber menarik berikutnya. PT Bio Farma Indonesia memiliki peran dalam mendorong kerjasama strategis di bidang life science. Seperti apa kapasitas bidang life science yang dimiliki Indonesia saat ini sehingga bisa diberikan kepercayaan tersebut. Kita masih bersama Rahman Rustan, Vice President Organization of Islamic Cooperation Vaccine Manufacturer Group. Dan Direktur Operasional PT Bio Farma. Dan sekarang juga sudah bergabung bersama kami dari Kementerian Kesehatan Agus Dini Banun Saptaningsi. Sebagai Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan. Halo Budi nih, apa kabar? Kembali dengan Pak Rahman tadi ada yang masih belum terjawab ya dalam pertanyaan kepada Pak Acep. Kita sebagai pengekspor sekarang vaksin dan juga obat-obatan. Karena kita mengekspor bukan saja vaksin ya, tapi obat-obatan. Jamu dan lain sebagainya setahusnya kita juga ekspor. Kira-kira berapa hasil devisi yang kita harapkan dari komoditas non-migas ini? Dan ini kan bisa menjadi salah satu produk bernilai tambah yang kita bisa kembangkan terus menurut saya di Indonesia untuk meningkatkan devisa kita. Jadi saat ini memang Bio Farma masih fokus produksinya kepada vaksin. Terutama untuk vaksin program imunisasi dasar. Nah kalau kita hitung-hitungan secara umum, kebutuhan vaksin di Indonesia, baik dari pemerintah maupun sektor swasta, kita bisa mencatat bahwa penghasilan yang didapatkan oleh Bio Farma itu 1,5 triliun untuk di dalam negeri. Dan itu sudah memenuhi kebutuhan yang ada atau sebenarnya masih kurang? Untuk program imunisasi dasar, sudah. Sudah cukup. Nah tapi masih banyak vaksin-vaksin lain untuk antisipasi penyakit-penyakit yang baru. Dan ini masih terbuka luas. Dan kemudian sisa kapasitas yang besar dari Bio Farma, kita bantu negara lain untuk program imunisasi dasarnya, itu hampir 50% dari target omset perusahaan. Jadi katakanlah 1,5 triliun itu dari ekspor. Nah kalau kita coba hitung negara Oki yang sekarang sudah menggunakan produk dari Indonesia, itu ada 49 negara Oki yang sudah menggunakan vaksinnya dari Indonesia. Data 5 tahun terakhir itu sekitar 300 miliar untuk vaksin imunisasi dasar saja. Hanya untuk yang dasar saja? Hanya untuk yang dasar saja. Dan pasti permintaan ini juga terus meningkat ya dengan meningkatnya jumlah populasi dan juga mungkin... Meningkat jumlah populasi dan penyakit baru. Dan penyakit-penyakit baru yang akan kita hadapi. Ada satu potensi Indonesia yang sedang kita rencanakan untuk kita eksplor lebih jauh, yaitu herbal medicine. Nah itu dia. Kita sebenarnya jago sih itu. Jamu dan lain sebagainya, karena bahan bakunya ada di sini semua kan. Nah kompetensi untuk herbal medicine itu dimiliki oleh saudara-saudara kita yang lain dari Kimia Pharma, dari Indo Pharma, dari PT Papros. Itu yang kita ajak nanti untuk masuk ke dalam jejaring Oki untuk memasarkan herbal medicine. Karena negara-negara lain tidak punya. Tidak punya dan pasti juga sangat populer, karena ini juga istilahnya alternatif dan mungkin efek sampingnya juga bisa lebih tidak terlalu mengkhawatirkan. Kalau dari sisi produksinya, karena salah satu yang penting, apalagi kalau kita bukan saja di luar negeri, di dalam negeri, juga masalah produksi, distribusi, apalagi vaksin ini kan sangat ini ya, sangat fragile gitu. Ini bagaimana selama ini tidak ada masalah? Ya, memang tidak banyak pebisnis yang mau masuk ke industri vaksin, karena memang tadi highly regulated. Nah highly regulated dan kemudian ini untuk kemaslahan orang banyak, artinya kita harus affordable price. Harganya tidak boleh business oriented, harus bisa. Ya karena ini tujuannya adalah untuk kepentingan umum, kepentingan publik ya. Betul. Sementara produksinya kan lumayan mahal. Jadi dengan kondisi seperti itu, kita harus memperbesar kapasitas untuk visibility-nya tercapai. Sekarang kapasitas produksi yang dimiliki oleh Bio Farma lebih dari 2 miliar dosis. Dan itu sudah cukup memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan membantu negara-negara lain. Tapi ini harus kita tingkatkan terus, karena masih terbuka. Tapi itu kan ada storage khusus ya dan tempat penyimpanan dan lain sebagainya, sebagainya tidak rusak. Sehingga sebenarnya kan cukup mahal ya bisnis ini. Jadi selain di bidang manufakturnya setelah selesai, pendistribusiannya pun harus dengan cold chain system. Nah cold chain ini membutuhkan fasilitas yang memang bisa konsisten dalam menyimpan suhu tertentu. Jadi memang ada investasi juga. Dan tentu saja tanpa meningkatkan harga vaksin itu tersebut. Bu Dini ya sebagai Direktur Produksi dan Distribusi ya ke Farmasian. Tentu saja Indonesia negaranya sangat luas. Ini bagaimana selama ini distribusi dan juga memastikan bahwa tidak rusak sampai ke tempat, sampai ke tujuan apa-apa saja ini tantangannya di Indonesia. Jadi Kementerian Kesehatan memang sudah berusaha menjamin rantai dingin yang ada. Jadi rantai dingin yang ada itu dari Bio Farma, kemudian nanti didistribusikan ke Dinas Kesehatan, kemudian Dinas Kesehatan Provinsi, ke Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan kemudian ke Puskesmas. Tentunya itu rantai dingin kita jaga dari distribusinya, dari mobilnya, dan kemudian juga penyimpanan vaksin di Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten Kota, bahkan kemudian juga sampai ke Puskesmas. Nah itulah memang pemerintah berusaha, walaupun memang di Papua pun kita juga menjamin rantai dingin tersebut. Dan selama ini ada berapa persen mungkin yang rusak atau ternyata keadaan luarsa dan lain sebagainya dalam proses ini? Kalau yang rusak dan keadaan luarsa, mohon maaf mungkin saya tidak punya datanya. Tapi terjadi kan bisa saja? Ada, ada beberapa terjadi gitu ya. Karena kalau kita lihat di Papua, ya alhamdulillah sekarang listrik sudah bagus ya. Kalau dulu sering mati, walaupun ada jenset sih biasanya di wiset ya. Kalau mati seperti watu itu. Jadi selama ini itu tantangan terbesarnya apa sih sebenarnya? Ya tantangan terbesarnya ya memang kalau di daerah-daerah fair-fair gitu ya, walaupun kita sebisa mungkin selalu kita menjamin rantai dingin, namun ya itu kalau misalnya listrik mati, walaupun kita ada jenset, tapi sekarang kita di Dinas Kesehatan Kabupaten Kota itu kita memakai tenaga surya. Sehingga kalau misalnya mati lampu, kita ada jenset. Kemudian kalau jenset tidak ada, bisa juga dengan tenaga surya seperti itu. Nah kerja sama misalnya dengan BUMN seperti ini, ini bagaimana seperti apa sinerginya, kolaborasinya, dan menjadi tanggung jawab siapa, dan lain sebagainya itu bagaimana? Kita tentu saja, kita kan sesuai dengan IMPRES nomor 6 tahun 2016, tentang percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan, di mana kita melibatkan 12 kementerian. Nah kemudian kementerian kesehatan dalam hal ini adalah mempunyai tugas. Mempunyai tugas adalah membina industri-industri farmasi untuk produk-produk life science termasuk vaksin ini. Jadi salah satu membinanya adalah tentunya kita tadi seperti dibicara dengan Pak Acep, juga mendorong untuk ekspor. Dan kemudian bukan hanya kementerian kesehatan, kita juga lintas sektor kolaborasi dengan kementerian lain. Misalnya kalau kementerian keuangan sekarang sudah mengeluarkan PP45, di mana kalau industri yang melakukan banyak riset itu bisa ada pengurangan pajak 300 persen dan sebagainya. Kemudian kita kerjasama dengan Bio Farma dalam hal untuk sarana-perasarana juga ya, untuk rantai dingin tersebut. Rantai dingin ya namanya, cold chain. Jadi saya tambahkan mungkin untuk cold chain, untuk menjamin bahwa selama penyimpanan dan pendistribusian memenuhi syarat, setiap file yang diproduksi oleh Bio Farma itu dilengkapi dengan VVM, Vaksin File Monitor. Itu suatu indikator suhu. Jadi kalau kita kirimkan, indikator suhu ini warnanya tidak boleh berubah selama dia disimpan di suhu yang direkomendasikan. Kalau untuk polio itu minus 20 derajat, kalau untuk vaksin lain 2 sampai 8 derajat Celcius. Nah kalau dia terpapar suhu tinggi, maka indikator suhu ini akan berubah. Nah jadi kalau... Dan itu harus dipastikan tidak digunakan ya, tidak didistribusikan. Betul, jadi kalau nanti di daerah ditemukan ada vaksin file monitor ini yang sudah berubah warnanya, ini berarti dalam perjalanannya sudah terpapar suhu. Tapi di sini ada bantuan khususnya untuk daerah ya, karena kan seperti kita ketahui pemerintah kan budgetnya kan, dana anggaranya kan terbatas ya, khusus untuk menyediakan cold storage ini, cold chain ini ada semacam ini lah. Supaya harganya juga bisa ditekan. Di Kementerian Kesehatan kita mempunyai dana alokasi khusus. Dana alokasi khusus itu tentunya dari APBN ya, untuk membeli sarana-prasarana untuk menjamin rantai dingin tersebut. Itu ada, kita jadi untuk puskesmas maupun untuk dinas kesehatan. Kita istirahat sebentar Bu Dini dan juga Pak Rahman dan detaplah bersama Insight with Desi Anwar, kami akan segera kembali. Kita lanjutkan Insight bersama Rahman Rustan, Vice President dari OIC Vaccine Manufacturing Group, dan Direktur Operasional PT Bio Farma dan juga Bu Agus Dini, Banu Nasab Taningsi, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian dari Kementerian Kesehatan. Nah, kalau tidak salah baru-baru ini ada yang namanya Forum Reset Life Science. Life Science. Nah, ini dilaksanakan di Indonesia. Mungkin kuncinya itu adalah inovasi-inovasi yang perlu dilakukan untuk memproduksi produk-produk baru. Nah, apa kira-kira ya? Mungkin mulai dari Anda Bu Dini sebagai Direktur Produksi. Kira-kira apa sih yang paling penting sekarang untuk diinovasikan di Indonesia? Sebenarnya kalau kita ingin tahu apa yang akan diteliti, kita harusnya melihat data dari riset kesehatan dasar. Dari riset kesehatan dasar, misalnya lima penyakit yang paling besar yang menggunakan dana CKN. Di situ kelihatan bahwa sekarang penyakit tidak menular itu semakin tinggi. Yang berkaitan dengan lifestyle, diabetes, jantung, kanker, stroke, hipertensi, dan sebagainya. Ya, kardiofaskuler. Nah, kalau kita melihat di luar negeri, sudah mulai itu ya Pak Rahman ya mulai dikembangkan vaksin untuk diabetes, tipe 1, kemudian vaksin untuk stroke, dan sebagainya. Tentunya pemerintah mendorong nih ya, mendorong biopharma, mendorong industri. Nah, kita mempunyai forum yang namanya ABGC. Kita memang tidak bisa sendiri, selalu bersama akademisi, kemudian dengan forum bisnis, industri, kemudian komuniti, government, kemudian juga pihak inkubator ya, dan media tentunya juga kita mendorong untuk melakukan suatu penelitian, ya itu bersama-sama dengan forum tersebut. Nah, pemerintah sudah mengeluarkan impres tadi, impres nomor 6 tahun 2016, untuk percepatan pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Kemudian itu terlibat ada 12 kementerian. Nah, tugas daripada kementerian kesehatan, salah satunya adalah membuat rencana aksi pengembangan industri farmasi dan alat kesehatan. Nah, di dalam rencana aksi tersebut, di Permenkes nomor 17 tahun 2017, kita sudah mempunyai peta jalan. Peta jalan salah satunya untuk pengembangan biologikal dan vaksin, sampai tahun 2025. Jadi roadmapnya itu sudah ada. Roadmapnya sudah ada. Ya, dan ini yang, kalau saya ingin tahu ya, selama ini kan kuncinya kan riset, riset pengembangan, jadi ilmu yang dibalik itu. Seberapa kualitas yang diproduksi dan seberapa, setelahnya bisa dipakai riset-riset yang dikembangkan menurut Budi ini? Selama ini riset-riset juga dilakukan, tentunya Omeng Kesehatan Dikti, Lipi, di Kementerian Kesehatan juga Dalit Bangkes. Penelitian-penelitian itu asal memang pekerjaannya melibatkan ABGC, bahwa tidak hanya dihulu, sampai sampai hilirisasi, itu biasanya alhamdulillah bisa ya, bisa goal targetnya. Itu berjalan dengan baik. Berjalan dengan baik selama ini. Kalau dari segi target, ya berapa taruhlah jumlah yang, kalau kita jumlahkan gitu, yang ingin diproduksi atau inovasi sampai tahun 2025, itu pemerintah punya target khusus? Kita ada targetnya, tapi mungkin targetnya dalam bentuk item ya, bukan jumlah. Di dalam Permeng Kesehatan 17, nomor 17 itu ada Mbak Desi. Di situ ada salah satunya, misalnya, blood product. Blood product itu tahun 2019 sampai 2021. Yang nantinya ke depannya, kita sudah punya Permeng Kesehatan-nya, nanti ke depannya Bio Farmas sedang melakukan studi kelayakannya ya. Seperti itu, jadi kita sudah ada, tentunya waktu kita menyusun roadmap tersebut, pemerintah juga tidak sendiri mau melibatkan. Mau tidak mau harus melibatkan, contohlah dengan Bio Farmas sebagai salah satu player yang besar di Indonesia. Bagaimana Pak Rahman, apa saja mungkin Bio Farmas juga punya roadmap sendiri, target sendiri pada tahun, berapa tahun ke depan akan menghasilkan sekian produk yang bisa dipasarkan dan secara luas? Jadi memang rencana jangka pajang perusahaan, kita berdasarkan data, salah satu yang diambil adalah ada aja pergeseran epidemiologi ya, dari penyakit menular ke penyakit tidak menular. Dan ini datanya juga akurat ada di Kementerian Kesehatan. Nah dengan adanya data-data penyakit yang akan berkembang ke depan, dan kemudian jenis vaksin dan obat apa saja sih yang sampai saat ini katakan masih import. Nah Bio Farmas dengan kompetensi bioteknologi tidak hanya sekarang bisa riset untuk vaksin saja, tetapi ke arah produk life science. Ada blood product, ada biosimilar, dan diagnostik. Nah ini masih 100% import sampai sekarang, sehingga menjadi kewajiban kita. Kita masih 100% import untuk blood products dan diagnostik ini, kenapa tidak? Karena memang teknologinya masih harus kita kuasai. Teknologinya masih baru, masih upgrade, kita harus segera berlari untuk bisa mengejar negara-negara maju. Nah itu bagaimana caranya? SDM-nya dikirim ke luar negeri untuk training dan lain sebagainya? Beberapa staff muda dari Bio Farmas memang disekolahkan di luar, tetapi internal di Bio Farmas kita juga melakukan banyak inovasi. Dan kita tidak bisa sendiri seperti tadi disampaikan, Forum Riset Life Science Nasional itu berkumpul semua stakeholder terkait riset. Bukan hanya Bio Farmas, ada universitas, perguruan tinggi, dan lembaga riset, tetapi juga ada government. Di sini ada Kementerian Kesehatan, ada Badan POM, ya sebagai fungsi pengawasan yang sampai saat ini memang diperlukan oleh para periset. Indonesia diakui oleh Badan Kesehatan Dunia untuk vaksinnya bukan hanya produsennya yang menulis standar internasional, tapi fungsi pengawasannya juga yang sudah memang sesuai standar WHO. Nah kita bersama-sama meneliti, sama-sama menyusun program dan berbagi tugas untuk menemukan produk-produk baru yang dibutuhkan oleh masyarakat sehingga bisa mengurangi ketergantungan impor tadi. Oke, inovasi yang saat ini dan mungkin tahun depan atau dua tahun lagi kita bisa rasakan atau nikmati hasilnya. Apa saja yang sedang dikerjakan ini? Ada beberapa vaksin baru, contohnya adalah rotavirus itu untuk diare, kemudian ada tipe polio, tipe baru yang sampai saat ini memang dibutuhkan oleh WHO, kemudian ada tyvoid, itu beberapa tipe. Oh tyvoid juga masih ada? Masih perlu pengembangan. Strain yang baru? Iya, dan kemudian selain vaksin, blood product, produk-produk dari plasma darah, kemudian ada biosimilar, itu yang tadi disampaikan seperti HIV atau cancer, itu bisa diobati dengan biosimilar dan diagnostik. Nah ini semuanya kompetensinya bioteknologi yang dimiliki oleh Bio Farma, sehingga kami harus berpacu mengejar ketertinggalan kita menguasai teknologi dibandingkan negara-negara maju. Iya, dan ini kita sekarang apalagi sudah memasuki industri 4.0, jadi tidak boleh ketinggalan lagi ya. Apalagi kalau Indonesia ya memang kita sangat membutuhkan ya dari segi jumlah populasinya juga salah satu yang terbesar di dunia, tapi jumlah penyakitnya juga semakin lama semakin meningkat, apalagi yang berkaitan dengan lifestyle. Nah ini mungkin kita akan bahas ya berikutnya, kira-kira apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh Indonesia ini supaya kita bisa hidup menjadi manusia yang sehat dan produktif. Jangan kemana-mana dulu ya, Insight with Desi Anwar akan segera kembali setelah yang berikut ini. Ya masih bersama Insight with Desi Anwar dan saya juga masih ditemani oleh Rahman Rustan, Vice President dari OICVMG Vaksin Manufacturer Group, serta Agus Dini Bandun Sataningsi, Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian Kementerian Kesehatan. Kita cukup berbangga karena Indonesia juga dianggap sangat sukses ya dalam memproduksi dan juga menjaga kualitas dari vaksin yang kita produksi sehingga dipercayalah untuk menjadi vaksin manufacturer group ya salah satu anggotanya. Ini kan berarti regulasinya, pengawasannya itu harus sangat ketat. Selama ini bagaimana Budi nih pengawasan dari mulai produksinya sampai distribusinya supaya semuanya itu terjaga dengan baik. Mungkin kalau pengawasan, fungsi pengawasan itu adanya di badan POM ya Mbak Desi gitu. Namun kalau dari... Tapi kan dari produksi sampai distribusi kan juga harus dipastikan bahwa semuanya kan sesuai ya. Kalau dari Kementerian Kesehatan ya itu dalam hal pelayanannya kita menjaga rantai dingin dari provinsi, kabupaten, kota, sampai puskesmas maupun sampai daerah perifer. Kalau Pak Rahman, masalah regulasi biasanya kan kalau di Indonesia kan wah regulasinya tidak mendukung dan lain sebagainya. Jadi selama ini apa kira-kira masukannya atau yang merupakan tantangan ya terhadap keberlangsungannya industri ini? Yang sangat dibutuhkan adalah tadi integrasi. Jadi perlu sekali sinergi antara industri, regulasi, dan diplomasi. Jadi untuk sisi regulasi, kami sendiri sampai sekarang banyak berdiskusi dengan MUI, dengan BPJPH untuk tadi masalah isu di dalam negeri. Kemudian regulasi ini juga kita harus comply dengan global standard. Nah ketika kita sudah diakui badan kesehatan dunia produknya, untuk bisa masuk ke berbagai negara di dunia itu perlu ada diplomasi. Jadi memang sinergi antara industri, regulasi, dan diplomasi ini sangat dibutuhkan. Sangat penting. Selama ini bagaimana? Jalan cukup baik atau masih? Kami baru mulai meningkatkan ini. Tapi saya optimis bisa lebih baik. SDM yang kita miliki kan ini sekarang industri 4.0, apalagi kita nanti sudah masuk ke bidang yang memerlukan teknologi lebih canggih, bioteknologi itu apalagi nanti sudah fokus dengan blood works, diagnostik, dan lain sebagainya. Bagaimana Pak Rahman untuk mengembangkan selain ya mengirim untuk studi banding, training, dan lain sebagainya. Apakah cukup jumlah yang SDM yang kita miliki? SDM di Indonesia luar biasa. Banyak sekali potensial researcher, termasuk yang muda-muda. Dan banyak yang berminat untuk masuk ke biotek. Betul. Di korporasi sendiri sekarang di perusahaan itu sudah hampir 50 persen milenial. Dari mulai riset sampai administrasi dan pemasaran. Kita harus berikan challenge ini ke teman-teman generasi penerus kita. Ada beberapa proyek baru yang kita percayakan ke teman-teman milenial ini. Tetapi tentunya dengan supervisi dari senior. Sampai kemudian harus bernegosiasi dengan partner luar negeri. Ini kita berikan challenge. Dan biasanya mereka juga mungkin lebih fasih berbahasa Inggris sekarang ya karena sudah internationally minded ya. Tapi 4.0 ini kan bukan hanya slogan-slogan atau impian apa yang ingin didapatkan lah atau di achieve ya dengan industri 4.0 khusus di bidang bioteknologi ini. Jadi 4.0 itu kan kata kuncinya adalah connectivity. Nah connectivity ini kita sudah tidak lagi sektoral. Harus lintas disiplin ilmu. Bioteknologi bukan berarti di situ yang bisa berperan adalah teman-teman di sains. Formasi, biologi, kimia. Bukan hanya itu. Harus connect juga ke teman-teman IT. Kemudian ke teman-teman ekonomi, komunikasi. Ini semua saling terkait. Apalagi nanti mendiagnose dokter juga sudah semakin sangat tergantung ya pada teknologi untuk melakukan operasi dan lain sebagainya. Nah ini semua sudah kearasana. Seberapa jauh kita dari 4.0 ini? Ini masih, kita sebenarnya masih, jangan-jangan masih 1.0. 4.0 sudah. Sudah. Sudah mulai diterapkan. Walaupun memang targetnya masih ada yang harus dibenahi ya. Tetapi ini dari sisi riset kita sudah melakukan dengan big data sekarang. Produksi itu pun sudah langsung link ke keuangan. Dan kemudian komunikasi dengan berbagai stakeholder di luar, itu kita sudah tidak perlu lagi ketemu fisik ya. Tapi ini semua sudah berjalan online. Optimis bahwa dalam 2, 3, 4 tahun ke depan kita bisa memiliki vaksin-vaksin baru untuk penyakit-penyakit yang mungkin selama ini setoncosnya HIV, belum juga kanker ya, dan diabetes tadi dan lain sebagainya yang diproduksi dengan bahan baku. Kita sendiri. Kalau Bio Farma harus melakukan riset 1 produk baru sendiri, pengalaman kami sangat lama, bisa 15-20 tahun untuk 1 vaksin baru. Sampai 20 tahun. Kalau sendiri. Tapi kalau bareng-bareng. Dengan tadi semangat yang sama di forum riset Life Science, kita berkumpul semua industri, kemudian universiti, perguruan tinggi dan lembaga riset, government dari Kementerian Kesehatan, dari Badan POM, kemudian juga kita sering mengundang dari intelektual property, dari Kementerian Hukum dan HAM, supaya proses risetnya dipercepat, itu kami yakin bisa memperpendek dan yakin dalam 5 tahun ada produk-produk baru hasil kemandirian anak bangsa. Sekali lagi, harus ada sinergitas dan integrasi. Integrasi, konektivitas, dan kolaborasi itu sangat penting. Budi, ini bagaimana optimis juga, apalagi dengan adanya forum riset Life Science ini, dan forum riset Life Science ini sudah merupakan bagian dari roadmap yang dibuat itu, Kak. Ya, apa kira-kira yang bisa dicapai? Ya, karena kita tahu bahwa akademisi itu di Indonesia juga nggak kalah ya dengan orang luar negeri, bahwa kita tuh pintar-pintar, apalagi para peneliti-peneliti muda, riset secara muda, kami tahu dari perguruan tinggi itu sangat-sangat pintar sekali. Dan kemudian memang yang dibutuhkan adalah dukungan pemerintah. Nah, pemerintah saat ini, kami mengetahui dari PP45 tahun 2019 yang lahir itu, itu mendorong, pemerintah itu mendorong sekali sampai ada pengurangan 300% dari pendapatan brutto, kalau melakukan R&D, dan kemudian juga kalau industri-nya itu sebagai tempat magang vokasi, juga itu dikurangi 200%, sehingga anak-anak muda mungkin yang lulusan universitas maupun SMK itu bisa belajar di industri-industri farmasi Indonesia yang sudah, apa namanya, canggih, sehingga makin meneluarkan lagi transfer teknologi kepada mereka. Jadi seharusnya tidak ada hambatan ya terhadap impresi ini, tapi kuncinya kan juga harus membuat suatu produk, suatu vaksin, dan suatu obat yang bisa dijangkau. Itu kan murahnya itu kan penting. Jadi selama ini mungkin kita juga masih sangat tergantung kepada obat-obatan impor. Nah seberapa banyak perlu dikurangi lah, tapi mau tidak mau kan kita harus meningkatkan produksi nasional. Jadi gini, pada saat ini kan kita memang importasi itu bergantung 95% dari luar negeri. Tapi alhamdulillah dengan adanya roadmap tersebut, dan kita memang pemerintah mendorong untuk industri-industri farmasi dalam negeri untuk memproduksi bahan baku. Saat ini kita sudah ada 11 industri farmasi yang membuat bahan baku, dan direncanakan targetnya tahun 2021 itu akan berkurang 15%. Jadi importasi yang tadinya 95% akan menjadi 80%. Dan ini pasti akan berdampak secara positif terhadap harga produksinya. Biofarma sendiri berapa persen melakukan impor terhadap bahan baku? Kalau dari sisi total tadi hampir sama untuk kimia ya. Tetapi sekali lagi, biofarmas melakukan produksi mulai dari tahap upstream. Dari virus dan bakteri yang kita proses melalui bioteknologi, sampai kemudian menjadi bahan aktif. Bahan aktif ini ada yang kemudian diproses menjadi bahan jadi. Memang ada beberapa yang kita import, dan itu jumlahnya tidak sedikit. Jadi kita percaya dengan sinergitas tadi bisa mengurangi ketergantungan impor. Memang tidak mudah, perlu integrasi. Nah, di saat kita sudah menemukan satu produk kemandirian, ini perlu sekali ada dukungan dari semua pihak mengenai TKDN, tingkat komponen dalam negeri. Karena bagaimanapun hasil inovasi anak bangsa, hasil riset kemandirian, itu perlu ada support. Baik, yang penting pemerintah memang sudah komit ya untuk itu, tinggal melaksanakannya, tinggal kerja-kerja untuk itu. Dan kita juga harapkan bahwa 2, 3, 5 tahun ke depan juga ada inovasi-inovasi baru, apalagi dengan cuaca yang semakin tidak menentu, climate change, bentuk-bentuk penyakit baru juga semakin sering timbul. Dan ini merupakan tantangan sendiri ya, dan kita juga mau tidak mau ya harus di-challenge untuk memproduksi dan berinovasi terus-menerus. Sekali lagi, Budi nih, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga Pak Rahman, ya sukses terhadap semua yang dikerjakan dan kita harapkan Indonesia gelak juga bisa memimpin ya vaksin manufacturer group ini. Karena kita mau tidak mau sebagai negara yang terbesar ya di Oki itu sendiri. Ya, terima kasih. Terima kasih. Sebagai produsen vaksin, Indonesia melalui Bio Farma merupakan salah satu negara penghasil vaksin yang diakui oleh WHO. Saat ini, Bio Farma sendiri memiliki 14 jenis vaksin yang didistribusikan ke setidaknya 140 negara. Hal ini membuat Bio Farma menguasai pangsa pasar vaksin dalam negeri dan juga menjadi nomor satu di negara-negara yang tergabung dalam organisasi kerjasama Islam atau Oki. Dengan prestasi yang dimilikinya, Bio Farma diharapkan dapat meningkatkan kesehatan ya tidak hanya di Indonesia, namun juga di dunia. Demikian my insight kali ini. Jangan lupa juga Anda dapat menyaksikan tayangan ini di cnnindonesia.com dan juga di kanal YouTube CNN Indonesia Insight with Desi Anwar. Sampai jumpa dan bye-bye. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!